Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Fasilitas Jalan tol itu kan bukan jalan yang gratis Jalan tol itu kan jalannya kita bayar Jalan tol itu kan sebenarnya jalan bebas hambatan kan Dari segala macam yang namanya bebas hambatan kan Nah, kenapa ada lubang di jalan tol? Dan gimana sih sebenarnya prosesnya Kalau misalnya ada lubang di jalan tol Itu yang sebenarnya kemarin kita mau angkat Awalnya sih kita jalan biasanya yang lari 100 Ya kalau mau dibilang bisa raspeed oke lah Gue melanggar karena gue 120 km per jam Cuman ya zaman sekarang siapa orang di tol yang lari cuma 100 km per jam? Apalagi itu di tol yang luar kota Tol luar kota itu kan jalannya lebih lebar dari tol dalam kota kan? Jadi kita kerasanya juga ya bakal pelan-pelan aja gitu Bullshit lah orang yang cuma nyetir 60 km per jam di tol Ada sih Tapi terpel Iya terpel Ya bener Mobil biasa nggak mungkin Mobil biasa nggak mungkin Apalagi kalau bisa lagi Apalagi kalau kita bicara soal kita pakai mobil yang Ya mobil yang bukan mobil di Apa ya Ya mobil yang standarnya aja kalau bisa lagi kita jalan 120-140 gitu loh di tol Ya bener Nah cuman ini kan permasalahannya adalah Kenapa bisa ada lubang segede gabat Itu emang segede banget Nggak keliatan sebenernya lubangnya Karena kan pada saat itu malem Gelap kan tol di luar kota itu kan tol Salimanan Panci itu kan nggak ada lampu kan Iya 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 Malah gelap Gelap banget gitu Jadi kalau misalnya kita bicara soal Kelihatan nggak sih lubangnya Ya gue bilang nggak Nggak tahu orangnya Mungkin salah satu faktornya karena pencahayaannya kurang Karena pencahayaannya kurang Dan ditambah Kondisinya gue juga lagi konvoy gitu kan Ngikutin aja mobil depan Oh Gitu Tapi bisa sampai separah itu lah PPMnya gitu Itu yang Forge kan padahal Itu yang Forge Justru Sebenernya kenapa gue speak up Karena Ini menurut gue udah parah Kenapa? Karena Kasta velg paling kuat itu adalah Forge Ya kan betul Mau kita berbicara soal Dia Dia Ori atau Ora Hehehe Orang Ya pokoknya mau bicara ori atau Ora Kita berbicara soal bahan Forge Itu adalah Kasta velg paling kuat Ya Ya kan Kenapa Kasta velg paling kuat aja bisa Seperti itu Ya kan Itu ya Oke lah Mungkin basicnya berkomentar Mungkin karena lo pake ban tipis Pake ban ukuran berapa sih mas? Emang kemarin Ukuran profilnya 35 Oh 35 Ya mungkin karena lo pake profil yang tipis ya udah Oke Tapi Biar gimana pun Seharusnya ya gak bisa lah Jangan Tapi Di satu sisi bener juga sih Kalo kita pake ban tipis kan memang Kekuatan velg itu kan Seperti ada pada sama ban kan ya mas? Yes Bener Tapi memang harusnya Forge pun harusnya Lebih kuat gitu Ya sebenernya Speaking of everything ya Gue memang Ya mau dibilang Kuat dan gak kuat Terus juga Apa namanya Salah dan gak salah Sebenernya problemnya cuma satu Kenapa bisa ada lubang segede itu Berada di jalan tol Dan itu di jalur cepet Di kanan berarti Di kanan Nah Terus kan kemarin udah sempet ramai nih Dan sempet ditangkepin juga kan Sama pihak Yang bersak berkait lah gitu Dan itu Gimana mas solusinya gitu Kalo misalnya Terjadi hal seperti itu Apa segala macem Nah Ini yang sebenernya Jawabannya juga kurang puas Apalagi kalo kita berbicara soal Di tol Kalimanan Panci Ya Panci Kalimanan ya Pokoknya buat temen-temen yang Lewat situ Kalo kalian mengalami Nabrak lobang Dan sampe pecah velg Atau Apa velg kepeh Apa segala macem Kalo kalian mau di clean Kalian gak boleh keluar dari tol itu Jadi mesti diem dulu di tol itu Iya Dan mesti bikin laporan PR gitu Iya Memang PR banget Terus ngelapornya ke Ada kantornya sendiri Ada setiam harga Apa ya Lupa lah namanya Jadi misalnya nih lagi jalan Terus tiba-tiba nabrak lobang Berbuk gitu Udah berhenti aja di kiri Iya Atau misalnya berhenti di rest area Kalo masih bisa jalan Dan telepon langsung pengaduan Katanya seperti itu Wah Ini jarang banget orang tau sih Karena emang gak pernah disosialisasikan gitu kan Iya memang ini gak pernah disosialisasikan dan Justru sebenernya karena kemaren Kita bikin rame gitu ya Dan Akhirnya Semua udah pada mulai berbenah nih Hmm Iya bener sih Tadi malem ngecebak di tol satu jam Karena ada perbaikan Perbaikan Jalan ya Ya itu Ya maksudnya Itu segi positifnya lah Tapi biar gimana pun sebenernya Ya kita sebagai pengguna Kita punya hak juga gitu Cuman ya kalo Kemaren kan ada juga Kini yang kita tau kan sebenernya Mungkin masyarakat umum tau adalah Yang ngurus punya jasa tol itu adalah jasa marga Bener Iya kan Semua taunya jasa marga Semua taunya jasa marga Tapi semenjak kejadian kemarin Gue baru tau kalo misalnya Itu ada beberapa Memang Pos-pos lah gitu Jadi ditolohin di siapa Ditolohin di siapa Kayak contohnya Ini di Di JOR Ini tuh Punyanya HK Pengelolanya Gitu Oh pengelolanya jadi beda-beda Pengelolanya beda-beda Tapi induk di Jasa marga Ya intinya kayak Kita punya ruko aja Ruko tapi kita udah sewain gitu loh Nah itu yang dilakukan oleh Jasa marga Katanya sih seperti itu Nah balik lagi ke tadi ya Yang fellow force ini bisa sampe PL Apakah ini bisa membuktikan bahwa Sekuat apapun velg Kalo misalnya Ya Semua jalan semua lobang dihajar Ya bisa pehang juga Ya iya lah Gimana mas? Ya ini udah Sudah satu hal yang pasti gitu Sekuat-kuatnya velg Ya sekuat-kuatnya bahan gitu ya Kalo lobangnya udah kelewatan Ya bakal pecah juga Bakal pehang juga Lobang yang kelewatan Atau semua lobang dihantum Kadang-kadang ada yang bilang Wah Mau beli forge nih Kenapa? Karena katanya enak Gak bakalan pehang katanya Berarti Asumsi itu Gak bener ya Gimana kalo misalnya Kita berasumsi Gua pengen beli mobil Eropa deh Kalo gua nabrak Lebih aman Apa lu beli mobil Apa lu beli velg Buat dimasukin ke lobang Enggak sih Ya udah Jadi asumsinya udah dari sana aja Ketika lu berfikir kalo Lu beli velg Terus lu berfikir Lu bakal aman dari lubang Ya itu totally wrong Jadi bukan berarti lu bakal safe gitu Dan semua lobang lu hajarin Coba lu liat temen-temen yang menggunakan velg forge Apa semua lobang diajar-hajarin Ya gak juga sih Bahkan Mereka mungkin lebih sayang sama Velgnya Gini ya Kayaknya lebih mahal Jadi kalo ada lobang Lebih hati-hati Gini kalo misalnya kalian punya Buat temen-temen yang punya mindset Oh kalo misalnya kita pake velg forge Eee Apa namanya Akan lebih mudah Eee Lebih mudah apa? Kalo hajar lobang masih aman Iya Ada Ada beberapa Kasta lobang yang Oh ini masih aman Boleh lah gitu Boleh dilewatin Dan segala macem Tapi ya kalo misalnya Menghajar lobang yang semide gaban pun juga Ya tetep aja Gak diperuntukkan untuk dihajar lobang Itu dia Karena kan banyak orang yang bilang Aduh Gak mau pake velg casting Ah karena Eee Bisa pehang Apa segala macem Iya Makanya itu Kadang-kadang Gua tuh sering bilang ya Ya lu mau beli velg apapun Kalo misalnya semua lobang di jalan Jalan jelek semua Lu hantum semua Ya pasti akan pehang juga Jadi gimana tergantung Nyetirnya juga kan sebenernya kan Iya Kalo emang sayang sama mobil ya Hanti-hanti Gak pelan-pelan Gak pelan-pelan juga sih Gak pelan-pelan juga sih Gak pelan-pelan lagi Ini jika tadi Contoh gini deh Ide nya gini Penjual handphone Wah handphone ini anti air Lo bakal masukin kalo pernah Gak Kenapa Ya sayang aja gitu kan Sayang aja kan Padahal dia bilang ini udah anti air Iya Ya sama-sama kayak gini Gak lah Ya bener sih Ya udah kita beli forge Lo bakal lo tabrikin perloba gak? Ya enggak lah sayang Karena mah handphone Ya Bener gak? Nah itu maksudnya yang Yang apa Yang mesti dikasih tau gitu Yang temen-temen mesti tau Dan Infrastruktur kita tuh Belum 100% bagus kayak di luar kegeri Yang rata semua Ya Bukan masalah rata Yang kalo misalnya Biasanya kan Kan kalo bangun tol itu pasti punya modal Iya Ini pikiran goblok aja Pada saat ngebangun tol punya modal Tapi ketika udah jadi Itu kan Pasif income Kan sebenernya tinggal maintenance Bener Yang mau gak mau Pasti menekati beberapa waktu Dia akan bayi-bayi balik modal Iya Ya kan Dan dia tinggal terima income terus tuh Karena harga tol makin lama makin naik Kenapa gak dimenerin Kayak harga tanah ya Ya kan Kenapa gak dimenerin gitu loh Padahal kan sebenernya Iyalah dapet duit juga Iya Ibarat yang mungkin kurang perhatian gitu ya Ya Kok gak ngerti sih Kurang perhatian Atau memang Ini juga Kendala Corona Atau segala macem Cuma dari kemarin pun juga Banyak beberapa rekanan Jasa Marga Atau rekanan Pemba hukum buat jalan tol gitu ya Dia ngomong kalo misalnya Oh Terima kasih bang Gue udah dari bulan Oktober nih Gak ada kerjaan dari Jasa Marga Berkat Lalu Akhirnya Jasa Marga udah mulai bergerak lagi Oh tapi gitu Berarti maintenance nya tetep di Jasa Marga Nah itu kan ada beberapa jalan tol kan Oh beda-beda Cuma kadang-kadang kasus kejadian kemarin Itu semuanya langsung bergerak Iya Ditambah ada lagi kejadian yang kecelakaan di tol Iya Yang menyebabkan eks-personulia trio macan itu kan Iya Itu juga sebenernya penyebabnya juga Kita masih tanda tanya Truk keguling itu dari sudut sebelah kiri Kejadian yang mobilnya Extreme macan itu di sebelah kanan Kenapa bisa dilihat sampai pindah jalur Sampai nyeberang ya Iya Kalo analisa gua Ini analisa ya Yang pertama Itu kan pasti putaran balik ya Iya Dan kondisinya lagi hujan Entah dia melihat sesuatu di jalan Jadi dia banting setiap dan akhirnya gak bisa kontrol Entah dia menghindari lubang Atau dia kena jalan yang Sampangan jalan yang pergelombang Bampi gitu ya Bampi Ya itu prediksi ya Karena kita gak bisa ngeliat dari deskamp nya juga Tapi Kalo misalnya ada orang yang menghindari lubang Sama kaya video yang Dari bus tuh Yang ada truk gitu kan Iya bener Let's say dia kehilangan kontrol Karena tiba-tiba mobil ke depan berhenti kan Iya Keren Dia harus ngapain Sama kaya tiba-tiba Angkep aja kita ngeliat lubang Terus kita belok ke kiri dan belok ke kanan Akhirnya Beterbalik Mau gak mau sebanding setiap Mau gak mau akan banting setiap Karena bila ini cuma dua Kalo dia gak bikin dari lubang Lubangnya Lubangnya gede banget Pada saat dia hajar lubang Setiapnya lari ke kiri juga Kalo kenapa ke kiri Kalo kena ke kanan Lari ke kanan Ya bener Jadi ya sama aja sih sebenernya Nah itulah kenapa akhirnya Gua berani speak up untuk Ayo dong Perbaikin dong Dan kita Banyak orang juga nih yang terlibat Tapi emang perlu sih Maksudnya Dengan adanya Mungkin ya Kalo kejadian ini terjadi pada orang-orang biasa Apa segala macem Dan mereka coba speak up Mungkin gak bakalan ada effort apapun Ya Kemarin kan Aldi juga Banyak yang bilang Bang saya juga Pernah bang kejadian Tapi Gak ada solusinya Gak ditanggepin Apa segala macem Kayak gitu sih Dan kemaren pun Gua juga Ngambil satu case Ada orang yang Apa Yang udah claim Tapi gak diurus Dan ternyata Pada saat gua angkat Ya akhirnya diurus Akhirnya dia urus Gara-gara mas akbar speak up Iya Gara-gara mas speak up Ya udahlah Kita Pokoknya Sama-sama doain aja deh Semoga infrastruktur Karena kan Ini mempengaruhi otomotif juga gak sih Maksudnya Iya mempengaruhi dong Biar gimana pun Dihkan Sekarang orang Udah mulai happy lah Bisa keluar kota Di Pulau Jawa Ada tol Gitu kan Costnya bisa lebih murah Dibandingin naik pesawat Kalo pergi sama keluarga Maksudnya Kalo kayak gini Jadinya kan Kita juga membahayakan nyawa orang juga Tuh Jadi Ya sebenernya Kenapa kemarin sampai speak up itu Ya kita pengen aja gitu Punya infrastruktur yang bagus Yang dimana kita udah bayar Ya tolong di bantaran juga Gitu loh Jangan jadikan alasan Ya karena ini ada Pandemi Atau pas segala macem Kita berhenti bekerja Pas segala macem ya Itu kan gak termasuk Salah satu Apa ya Bidang pekerjaan yang Ya Boleh dilakukan gitu Apalagi kan kayak Misalnya tol ini kan sebenernya Dia ini Ngebantu Pertumbuhan ekonomi daerah juga mas Ya pasti Pasti banget Kayak ngirim-ngirim apa Sekarang jadi lebih mudah dulu Harus lewat patura berjam-jam Sekarang udah tinggal lewat tol cepali Di situ Udah lebih cepet gitu Ya harusnya itu bisa Nambahin Apa namanya Alasan gitu Kenapa tol harus bagus jalannya Supaya infrastruktur di daerah pun juga Pertumbuhan ekonomi di daerah juga bagus Ya bener Ya itu paling penting Mari kemarin kita bisa speak up itu Dan mudah-mudahan ini didengar juga sama Orang banyak Ya Dan yang berkepentingan Untuk itu Intinya kalo misalnya Kalian lagi di tol Terus ada kena lubang Terjadi kenapa-kenapa segala macem Baby bike berhenti Minta phone ke pengaduannya aja berarti Ya Nanti dia akan survei Bla 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 Segala macem Tapi yang paling penting ya Ini pelajaran yang gue dapet ya Jika kita di tol Walaupun kita lari cuma 80 km per jam Atau kita cuma lari 100 km per jam Kita berbicara di tol Yang paling penting itu Setir harus dua-dua Tangan harus dua-duanya di setir Kayak gini aja ya Harus Itu bikin balance Kalo misalnya Kiri kanan-kanan kiri Itu bikin balance Tangan ada di situ Itu paling penting Ada lagi man Tipsnya Untuk kurangi darah lebih banyak di tol Iya Yang pasti Itu juga Gak boleh dibayain orang lain Kalaupun misalnya Memang kalian mau Menganggar kecepatan Di atas 100 km per jam Ya itu udah risiko Batasnya tuh 100 ya Tergantung tolnya Ada yang batasnya Minimum 60 Maksimum 80 Ada yang Minimum 60 Maksimum 100 Kalo yang kayak Cipali kayak gitu Berarti maksimum 100 100 km per jam Kapan sampe nya Oke Jadi gimana Boy Menurut tanggapan kalian Dan Velg 4G yang bisa pegang Karena jalan berlubang Coba gimana tanggapan kalian Kalian boleh komentar di bawah Dan by the way Kemaren Mas Akbar juga udah sempet giveaway ya mas Iya Waduh Berada kemenangnya kan? Udah dong Udah di instagram gue Dan Abis ini gue juga mau Ganti velg Rai X2 di mobil gue Walaupun mobil balapnya belum dateng Velg ya tapi Ya kita liat aja deh Coba di mobil biasanya dulu Di mobil biasanya dulu Yaudah Gue Aldir sedut diri Boy Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Ya yang baik-baiknya diambil Kalo ada yang salah-salahnya Yang mau dimaklumi Oke Bye Jangan lupa Ingat velg Bye Bye